Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Disarah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Bukti Sarah. Silahkan. Sampai. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas Allah untukmu. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, syukran, jazakumallahu khairan, tasiran kepada Umi Yuyun. Mudah-mudahan apa yang sudah dibacakan membawa keberkahan bagi pembacanya dan buat kita yang mendengarkannya. Amin Allah. Amin Allah. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara inti kita hari ini, yaitu penyampaian materi Fiki Munakahat. Bapak 4 mengenai memilih calon pasangan. Yang akan disampaikan oleh para petugas hari ini. Namun sebelum itu akan ada penyampaian dulu dari Ustazah kita, yaitu Ustazah Enok Mutia. Pada Ustazah Enok Mutia, kami persilakan. Tafadol, masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita. Terima kasih Ustir Rumaysa sebagai moderator hari ini. Kayaknya pas banget ya pembahasannya memilih pasangan. Dan moderatornya Nanda Isha. Jadi bisa belajar di sini. Kalau kemarin pembahasan tentang akhirah terus tentang menjaga hati dan menjaga ibadah. Sekarang ini lebih aplikatif untuk adik Ica. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang bertugas siap hari ini untuk membaca. Insya Allah, kalau ada hukum-hukum yang mungkin belum kita pahami, bisa kita diskusikan bersama-sama. Ingat, hal yang bersifat sosial itu akan banyak perbedaan pendapat. Nah, untuk itu nggak usah terlalu tegang kalau ada perbedaan-perbedaan dalam kitab ini. Silahkan dilanjutkan, Nanda Isha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya kita membacakan materi hari ini. Bab empat, memilih calon pasangan. Yang pertama, A. Menentukan kriteria. Dan menentukan kriteria calon pasangan. Islam memberikan dua sisi yang perlu diberikan. Pertama, sisi yang terkait dengan agama, nasab, harta maupun. Sisi lain yang lebih terkait dengan selera pribadi. Seperti masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, Serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik, termasuk masalah kesehatan. Satu, masalah fundamental. Masalah yang pertama adalah masalah yang terkait dengan standar umum. Yaitu masalah agama, keturunan, harta, dan kecantikan. Masalah ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup masyur. An-Abi Hurairah, radiyallahu anhu, anin nabiyyi, sallallahu alaihi wasallam, Qolatun kahu al-mar'atu al-mar'atul ar-ba'in lima liha walihasabiha walijamaliha walidiniha Dari Abi Hurairah, radiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW sabda Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena agamanya, nasabnya, hartanya, dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya, kamu akan selamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Khusus masalah agama, Rasulullah SAW memang memberikan penekanan yang lebih sebab memilih wanita yang sisi keagamaannya sudah matang, jauh lebih menguntungkan ketimbang istri yang kemampuan agamanya masih setengah-setengah. Sebab dengan kondisi yang masih setengah-setengah itu, berarti suami masih harus bekerja ekstra keras untuk mendidiknya. Itu pun kalau suami punya kemampuan agama yang lebih. Tetapi kalau kemampuan pas-pasan, suami harus menyekolahkan kembali istrinya agar memiliki kemampuan dari sisi agama yang baik. Tentu saja yang dimaksud dengan sisi keagamaan bukan berhenti pada luasnya kemahaman agama atau fikrah saja. Tetapi juga mencakup sisi keagamanya. Seorang yang punya hubungan kuat dengan Allah SWT secara rinci bisa dicontohkan antara lain akidahnya kuat, ibadahnya rajin, akhlaknya mulia, pakaiannya dan dandannya menuhi standar busana muslimah, menjaga kehormatan dirinya dengan tidak bercampur baur dan ikhtilat dengan lawan jenis yang bukan mahram. Tidak bepergian tanpa mahram atau pulang larut, pasti membaca Al-Quran Al-Karim, ilmu pengetahuan agamanya mendalam, aktivitas hariannya mencerminkan wanita sualiha, berbaktik pada orang tuanya, serta rukun dengan saudaranya. Pandai menjaga listannya, pandai mengatur waktunya, serta selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Selalu menjaga diri dari dosa-dosa meskipun kecil, pemahaman syariahnya tidak terbata-bata, berhusnuzon kepada orang lain ramah dan simpatik. Sedangkan dari sisi nasab atau keturunan, merupakan anjuran bagi seorang muslim untuk memilih wanita yang berasa dari keluarga yang taat beragama, baik status sosialnya dan terpandang di tengah masyarakat. Dengan mendapatkan istri dari nasab yang baik itu, diharapkan nantinya akan lahir keturunan yang baik pula. Sebab mendapatkan keturunan yang baik itu, memang bagian dari perintah agama, seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran Al-Karim, dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka, anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu, mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Sebaliknya, bila istri berasal dari keturunan yang kurang baik, nasab keluarga, seperti kalangan penjahat, pemabuk, atau keluarga yang pecah berantakan, maka semua itu sedikit banyak akan berpenggaraan dari pribadian istri. Padahal nantinya peranan istri adalah menjadi pendidik bagi anak. Apa yang dirasakan oleh seorang ibu, pastilah akan langsung tercetak begitu saja pada anak. Pertimbangan memilih istri dari keturunan yang baik ini bukan berarti menjatuhkan konis untuk mengharamkan menikah dengan wanita yang kebetulan keluarganya kurang baik. Sebab bukan hal yang mustahil, bahwa sebuah keluarga akan kembali ke jalan Islam yang terang dan baik. Namun, masalahnya adalah pada seberapa jauh keburukan nasab keluarga itu akan berpengaruh pada calon istri. Selain itu juga, pada status kurang baik yang akan tetap disandang terus di tengah masyarakat yang pada kasus tertentu selalu dihilangkan begitu saja. Tidak jarang butuh waktu yang lama untuk menghilangkan cap yang terlanjur diberikan masyarakat. Maka, bila masih ada pilihan lain yang lebih baik dari sisi keturunan, seseorang berhak untuk memilih istri yang secara garis keturunan lebih baik nasabnya. Baik, selanjutnya. Umi Yuyun bisa baca? Oh, beliau sudah berperluan. Ada yang bisa bantu baca yang poin kedua? Udah, yang boleh. Boleh, yang. Sebelum ke poin kedua, poin kedua tentang masalah selera ya. Naam. Oh, sudah ada masalah. Oh, enggak. Setelah masalah selera deh. Oke, siap. Silakan, ayah. Sebelum habi dalam menikah. Masalah selera. Masalah kedua terkait dengan selera subyektif seseorang terhadap calon pasangan hidupnya. Sebenarnya hal ini bukan termasuk hal yang wajib diperhatikan. Namun, Islam memberikan hak kepada seseorang untuk memilih pasangan hidup berdasarkan subyektivitas selera setiap individu maupun keluarga dan lingkungannya. Intinya, meskipun dari sisi yang pertama tadi sudah dianggap cukup, bukan berarti dari sisi yang kedua bisa langsung sesuai. sebab masalah selera subyektif adalah hal yang tidak bisa disepelekan begitu saja karena terkait dengan hak setiap individu dan hubungannya dengan orang lain. sebagai contoh adalah kecenderungan dasar yang ada pada setiap masyarakat untuk menikah dengan orang yang sama sukunya atau sama rasnya. Kecenderungan ini tidak ada kaitannya dengan masalah fanatisme darah dan warna kulit, melainkan sudah menjadi bagian dari kecenderungan umum di sepanjang zaman. dan Islam bisa menerima kecenderungan ini meski tidak juga menghidup-hidupannya. Sebab bila sebuah rumah tangga didirikan dari dua orang yang berangkat dari latar belakang budaya yang berbeda, meski masih seagama, tetap saja akan timbul hal-hal yang secara watak dan karakter sulit dihilangkan. Contoh lainnya adalah selera seseorang untuk mendapatkan pasangan yang punya karakter dan sifat tertentu. Ini merupakan keinginan yang wajar dan patut dihargai. Misalnya, seorang wanita menginginkan punya suami yang lembut atau yang maco, merupakan bagian dari selera seseorang. Atau sebaliknya, seorang laki-laki menginginkan punya istri yang bertipe wanita pekerja atau yang tipe ibu rumah tangga. Ini juga merupakan selera masing-masing orang menjadi haknya dalam memilih. Islam memberikan hak ini sepenuhnya dan dalam batas yang wajar dan manusiawi. Memang merupakan sebuah realitas yang tidak terhindarkan. Ini terus apa? Berhenti. Berhenti dulu sampai situ. Iya saja. Saya pengen mengulas sedikit tentang maksudnya ini kriteria memilih calon ini dari pihak laki-laki saja. Sementara kita ini kan perempuan ya. Kita ini perempuan mungkin juga ada punya anak perempuan terus pengen mengajarkan bagaimana yang perempuan ketika memilih pasangan. Memang secara global kalau yang kita bahas ini tadi dari awal bahkan tentang hadis-hadisnya itu tentang laki-laki yang memilih pasangan. Memang kelebihannya bahwa perempuan itu kan dipilih ya. Jarang yang mau memilih sendiri. Bahkan dipilihkan pun kalau perempuan itu kayak menolak dia. Nah sementara ada satu hadis kalau untuk perempuan dan orang tua perempuan. Ini hadis juga mutawatir. Apabila datang kepadamu wahai para orang tua pada para wali orang-orang yang mantar dauna orang-orang yang maksudnya laki-laki yang mantar dauna yang engkau ridho atau yang engkau lihat bagus andinihi dengan agamanya wa khulukihi dengan akhlaknya jadi cukup dua saja agama dan akhlak. Maka nikahkanlah dengan orang itu artinya putrimu itu nikahkanlah dengan orang itu ila kalau tidak kalau tidak taf'aluhu engkau tidak melakukannya takkun fitnatan maka akan terjadi fitnah di atas muka bumi fil ardi wafasadun kabir dan kerusakan yang lebih besar. Nah jadi kriterianya kalau perempuan mencari laki-laki atau si wali biasanya ini yang mencarikan untuk putrinya maka kriterianya dua saja. andinihi wa khulukihi dari agama dan akhlaknya. Tapi kalau perempuan ini banyak sekali tadi saja yang disebutkan belum lagi yang di bawah-bawah ini tentang agamanya saja ya ini salah satu bukan salah satu ini banyak banget faseh baca Al-Quran pengetahuan agamanya mendalam ini sebenarnya untuk mencari pasangan perempuan karena nanti dia akan menjadi Madrasatul Ula bagi putra-putrinya nah putra-putrinya maksudnya bagi si laki-laki ini gitu kemudian nanti kriteria di bidang agama di bidang perempuannya maksudnya sosialnya terus nah ini kebawahnya silahkan dibaca lagi lanjut ini siapa yang baca yang 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 umifitanya kemana Mbak Nia anaknya sakit jadi tadi terus ditelepon dari sekolah jadi beliau ditelepon oh iya siap B sunnah dalam menikah tadi yang A apa yang A memilih kriteria memilih kriteria sekarang masuk ke B sunnah nabi dalam menikah di dalam banyak kitab fikih para ulama menulis beberapa anjuran yang seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan merupakan dalam memilih pasangan karena sunnah nabi yang pertama kualitas agama sudah dijelaskan di atas dalam perkara fundamental bahwa idealnya seorang wanita dipilih menjadi istri karena memang terbukti kualitas keagamaan yang dimilikinya itu original asli dan sudah bawaan dari sonohnya insyaallah bawaan dari lahir sebab semua itu akan sangat membantu dalam menjaga kualitas keagamaan suami dan anak-anaknya nantinya yang kedua diutamakan perawan meski rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah rata-rata dengan janda namun beliau tetap menganjurkan para sahabatnya agar menikah dengan perawan dalam sabdanya beliau menegaskan alaikum bil abkari fa innahun na'adzabu afwahan wa antaqu arhaman wa aradha bil bil yasir hendaklah kalian menikah dengan perawan karena mereka lebih segar mulutnya lebih banyak anaknya dan lebih rido dengan yang sedikit hadis riwayat ibnu majah ketika jabir bin abdillah memberitahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya akan segera menikah dengan seorang janda maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mempertanyakan fahallatazawajata bikran tula'ibuha watula'ibuka kenapa kamu tidak menikahi perawan saja sehingga kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu hadis riwayat Bukhari muslim namun anjuran menikah perawan menikahi perawan ini tidak bersifat mutlak sebab selain rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri lebih banyak menikahi janda daripada perawan ketika ada sahabat beliau yang menikah dengan janda dengan alasan yang kuat dan masuk akal hal itu dibenarkan oleh beliau ketika jabir dipertanyakan oleh beliau sallallahu alaihi diatas yang tadi saat itu jawab jabir adalah bahwa dirinya menikahi janda dengan pertimbangan bahwa dirinya punya banyak adik perempuan yang masih kecil dan butuh belayan tangan kasih seorang ibu maka berharap dengan menikah dengan janda yang tentunya sudah banyak berpengalaman merawat anak-anak kecil jabir berpikir akan lebih baik untuk adik-adiknya dan hal itu dibenarkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasalam yang ketiga keturunan islam bukan agama feodal yang mementingkan darah dan keningratan maka ketika agama islam menganjurkan untuk memperhatikan masalah keturunan tentunya bukan dari segi keningratan darah biru atau tingkat status sosial pertimbangan masalah keturunan ini lebih menyoalkan kepada kesolihan dan kualitas implementasi agama dari kedua orang tua dan keluarga si calon istri barangkali dalam bahasa yang sederhana seberapa seberapa kiaikah keluarga calon istri atau seberapa ulamakah keluarganya sebab ada hadis yang bicara tentang tidak bolehnya seorang wanita dinikahi lantaran karena semata-mata ketinggian martabat atau keningratan keluarganya secara duniawi siapa yang menikahi wanita karena semata-mata dari segi keningratan Allah tidak menambahkan kepadanya kecuali kerendahan hadis yang keempat masalah kesuburan diantara salah satu pertimbangan penting tentang calon istri yang ideal untuk dipilih adalah mereka yang terbukti kuat punya tingkat kesuburan tinggi hal ini bisa dilihat dari berbagai indikator diantaranya kesuburan saudari-saudarinya yang sudah menikah atau para wanita lainnya dalam keluarganya sebab salah satu tujuan pernikahan di dalam agama Islam adalah untuk mendapatkan dan memperbanyak keturunan dimana secara lebih makro Rasulullah berujar tentang lomba dengan para nabi yang lain tentang jumlah umat Islam Tazawwajul wadudal waluda fa'inni mukathirum bikum mulu umama yaum al-qiyamati dari Anas bin Malik radiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda nikahilah wanita yang pengasih dan subur karena aku berlomba dengan umat lain dengan jumlah kalian hadis riwayat Ahmad diantara hikmah beranak banyak di masa sekarang ini adalah seorang wanita akan berpikir seribu kali kalau minta bercerai dari suaminya jauh berbeda antara istri yang sudah punya anak 12 dengan yang belum punya anak yang belum punya anak akan lebih mudah minta cerai kepada suaminya hal yang sama juga terjadi pada suami ketika 10 tahun pernikahan istri tidak juga punya anak sulit ditepis dari benak suami untuk tidak menikah lagi dengan wanita lain maka meski tidak pernah diungkapkan kepada istrinya dan kisah Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah yang bertahun-tahun membina rumah tangga tanpa segera menerima kehadiran anak barangkali bisa dijadikan contoh kasus namun ada juga kisah orang yang sedemikian sabar karena belum punya anak juga meski usia pernikahan sudah lebih dari 50 tahun masya Allah salah satunya adalah kisah Nabi Zakaria yang kerjanya siang malam berdoa agar punya anak sampai dirinya jadi tua dan seluruh rambutnya berkobar dengan uban dan kepalaku telah ditumbuhi dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau ya Tuhan dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeningalku sedang istriku adalah seorang yang mandul maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yaakub dan jadikan iya ya Tuhan ku seorang yang ridho dalam surat Maryam ayat 4-6 akhirnya Allah memberi kabar gembira kepada hambanya bahwa dia akan segera beroleh seorang anak yang namanya Yahya Zakaria sempat heran juga dan malah balik bertanya Ya Tuhanku bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua maka Allah berfirman hal itu mudah baginya dan lahirlah sang anak ketika keduanya sudah tua rentak atas mukzizat Allah subhanahu wa ta'ala buat kita kisah ini sekedar mukzizat buat Nabi tentu keliru kalau orang ingin punya anak lalu malah menikahi nenek nenek yang sudah berusia 99 tahun 11 bulan 29 hari sambil berharap datangnya mukzizat seperti Nabi Zakaria sebab Nabi Zakaria sendiri tidak pernah menikahi nenek istrinya yang sudah tua rentak itu dulu waktu dinikahi adalah perawan ting-ting 100% namun terlambatnya dapat anak karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji pasangan itu Masya Allah selanjutnya bergantian nomor 5 ini bahasanya bahasa sekarang saya bantu yang kelima adalah kecantikan dan kepatuhan tentu keliru kalau pertimbangan paling utama ketika menikah seorang wanita semata-semata hanya karena faktor kecantikan tetapi juga keliru kalau faktor kecantikan tidak boleh dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan jadi yang tepat adalah posisi diantara keduanya Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam sendiri pernah ditanya tentang pertimbangan menikahi seorang wanita dan ternyata beliau menjawab salah satunya karena faktor kecantikan Ya Rasulullah ayyan nasa'ih fayrun fayrun khalallati khalallati tasurruhu idha nazaru waputi'uhu idha amaru Ya Rasulullah wanita yang baik itu yang bagaimana beliau sallallahu alaihi wassalam menjawab kalau kamu melihatnya kamu bergembira tetapi dia patuh kepadamu kalau kamu perintah ini hadis riwayat siapa ya ustaz amr ya tidak ada tulisan sedangkan wanita yang terlalu bangga dengan kecantikannya sehingga dia merasa bisa menaklukkan laki-laki hanya dengan kerlingan sudut matanya jelas bukan termasuk dalam kategori ini sebab kriteria itu menyebutkan bahwa wanita itu patuh kepada suaminya bila diperintah tanpa jemberut atau bermuka masam dan bukan wanita yang membuat suaminya jadi takut kepada istri dikarenakan suaminya merasa tidak percaya diri lantaran berwajah jelek dan kecantikan adalah sebuah penilaian yang sifatnya sangat relatif dimana tiap peradaban zaman punya konsep yang berbeda tentang kecantikan di abad 21 ini umumnya orang punya pandangan kecantikan adalah seperti boneka berbi yang putih kulitnya tinggi kurus semampai sehingga para wanita sedunia terobsesi dengan bentuk tubuh boneka itu meski sesungguhnya tidak lebih dari propaganda produk kosmetik nah siapa sangka bahwa di masa lalu konsep kecantikan justru terbalik 180 derajat salah satunya ratu kecantikan Mesir Cleopatra meski dalam film Cleopatra selalu digambarkan sebagai sosok yang rupawan para ahli sejarah justru mengatakan bahwa bentuk kecantikan Cleopatra itu aneh minajaib bila diukur di masa kini betapa tidak ternyata sang ratu yang diperbutkan oleh dua pemimpin besar kala itu Julius Caesar dan Mark Antonius Conan malah memiliki leher yang gemuk dahi mendatar hidungnya lanjip bengkok linganya panjang dagurnya mencuat tinggi tubuhnya pun hanya satu setengah meter bertubuh agak montuk dan tidak menekankan pada kecantikannya satu lagi ternyata Cleopatra berdaerah Afrika yang kulitnya hitam legam oh aloh insya Allah kemudian yang keenam adalah kepintaran dan kebaikan akhlak ini gak ada penjelasan ya ini kosong karena dia apa namanya penulisnya ini masih terus menulis gitu oh na'am baik iya jadi masih nanti akan keluar hasil revisi berikutnya dalam cetakan berikutnya tapi kita baca yang ada saja baik saya lanjutkan kemudian yang ketujuh adalah bukan terabat cara aturan secara Islam membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita yang masih keluarganya sendiri yang bukan mahrum akan tetapi bila ada banyak pilihan ada anjuran dari para ulama untuk sebaiknya mencari wanita yang agak lebih jauh hubungan keluarganya hikmahnya antara lain agar ini juga belum selesai sepertinya masih revisi ya mungkin hikmahnya adalah ini ya kalau dalam ya kalau dalam bidang biologi itu kalau semakin dekat kekeratan kekerabatan antara keluarga kita itu biasanya akan menimbulkan penyakit hereditas atau penyakit keturunan untuk lebih cepat muncul di keturunannya nanti itu bisa dilihat salah satu contohnya dulu di keluarga kerajaan Inggris kalau kita lihat itu kebanyakan mereka punya yang namanya hemophilia ya hemophilia itu didapatkan ternyata karena mereka dulu menikahi yang sesama kerabatnya entah sepupunya atau kata-kata dengan adiknya seperti itu itu kenapa di dalam Islam ternyata dilarang karena memang sebetulnya lebih banyak mudaratnya disini kemudian saya lanjutkan lagi delapan mahar yang seimbang sembilan belum punya anak dan sepuluh bukan wanita yang diceraikan ini saya lanjutkan ini ini kriteria-kriteria yang sifatnya apa ya selera ya selera jadi kalau dalam hadisnya itu tungkahul mar'ah li'arba'in wanita itu dinikahi karena empat hal kecantikannya harta bendanya nasabnya kemudian agamanya terus dalam konteks hadisnya itu fadfar bidha tiddin gitu fadfar itu zufrun itu adalah kuku kuku itu artinya mengorek-ngorek sehingga hal yang yang sekecil-kecilnya gitu fadfar bidha tiddin korek-korek lah tentang agamanya taribat ya dakah maka dengan itu tanganmu akan terikat jadi memang seperti yang tadi memilih laki-laki bahwa memilih perempuan itu juga ditekankan kepada agamanya kalau masalah kecantikan masalah harta benda masalah apa namanya keturunan itu kan tidak menjadi menjadi titik berat dalam memilih ini tetapi boleh menjadi pertimbangan karena kan nanti kalau misalnya jelek itu di mata suami gitu kan kan tadi relatif ya kalau kecantikan kan dia akan bertemu setiap pagi gitu setiap bangun tidur akan ketemu kalau misalnya jelek itu kan kata orang kalau kepintaran itu bisa dipoles gitu bisa diajarin kan tapi kalau kecantikan itu sulit kecuali punya duit banyak dan operasi plastik mungkin sekarang mungkin gak relevan ya kajian ini kalau misalnya punya duit kan bisa operasi plastik tapi operasi kan diharamkan lah gitu untuk mengubah mengubah keciptaan Allah apalagi memasuk-masukkan barang yang tidak tidak baik dalam diri siap lanjutkan baik saya lanjutkan berarti ya pembajanya untuk sangat terakhiri tentang melihat calon pasangan jadi seorang muslim apabila berkah hendak untuk menikah dan mengarahkan niatnya untuk meminang seseorang perempuan tertentu diperbolehkan melihat perempuan tersebut sebelum ia mulai melangkah ke jenjang perkawinan supaya dia dapat menghadapi perkawinannya itu dengan jelas dan terang dan supaya tidak tertipu sehingga dengan demikian dia akan dapat selamat dari berbuat salah dan jatuh ke dalam sesuatu yang tidak diinginkan ini justru karena mata merupakan duta hati dari kemungkinan besarnya bertemu mata dengan mata itu menjadi sebab dapat bertemunya hati dan berlarutnya jiwa masya Allah ini kuiti sekali dari Abu Hurairah berkata saya pernah di tempat kediaman Nabi kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang memberitahu bahwa dia akan kawin dengan seorang perempuan dari Answar maka Nabi bertanya sudahkah kau lihat dia ia mengatakan belum kemudian Nabi mengatakan pergilah dan lihatlah dia karena dalam mata orang-orang Answar itu ada sesuatu ini hadis riwayat muslim kemudian dari Mughiroh bin Syukbah bahwa dia pernah meminang seseorang perempuan kemudian Nabi mengatakan kepadanya lihatlah dia karena melihat itu lebih dapat menjamin untuk mengekalkan kamu berdua kemudian Mughiroh pergi kepada dua orang tua perempuan tersebut dan memberitahukan apa yang diberitahukan di atas tetapi tampaknya kedua orang tuanya tidak suka si perempuan tersebut mendengar dari dalam belinya kemudian ia mengatakan kalau Rasulullah menjuruh kamu supaya melihat aku maka lihatlah kata Mughiroh saya lantas melihatnya dan kemudian mengawininya hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah Termizi dan Adari dalam hadis ini Rasulullah tidak menentukan batas ukuran yang boleh dilihat baik kepada Mughiroh maupun kepada yang lain-lainnya justri itu sebagian ulama ada yang berpendapat yang boleh dilihat yaitu muka dan dua tapak tangan tetapi muka dan dua tapak tangan yang boleh dilihat itu tidak ada syahwat pada waktu tidak bermasuk meminang dan selama peminangan itu dikecualikan maka sudah seharusnya si laki-laki tersebut boleh melihat lebih banyak dari hal-hal yang biasa dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya sebagai berikut Apabila salah seorang diantara diantara kamu hendak meminang seorang perempuan kemudian dia dapat melihat sebahagian apa yang kiranya dapat menarik untuk mengawininya maka kerjakanlah dari hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud kemudian ada juga dari Abu Hurairah radiyallah bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam bertanya kepada seseorang yang hendak menikahi Johanita apakah kamu sudah pernah melihatnya belum jawabnya dan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam bersabda pergilah melihatnya dahulu ini adalah hadis riwayat muslim bisa saya lagi-lagi atau masih telah bagaimana Umin ya boleh berhati dengan Ufti Rumaisana silahkan tinggal satu anu aja tinggal satu bahasan Daica terakhir batasan dalam melihat satu batasan dalam melihat sementara ulama ada yang sangat ekstrim dalam memberikan kebebasan batas yang boleh dilihat dan keras tetapi yang lebih baik ialah tengah-tengah justru itu sebagian ahli menyelidiki memberikan batas bahwa seorang laki-laki di zaman kita sekarang ini boleh melihat perempuan yang hendak dipindah dengan berpakaian yang boleh dilihat oleh ayah dan mahrum-mahrum yang lain selanjutnya mereka berkata bahwa si laki-laki itu boleh pergi bersama wanita tersebut dengan syarat disertai oleh ayah atau salah seorang mahrumnya dengan pakaian menurut ukuran syara ke tempat yang boleh dikunjungi untuk mengetahui kecerdikannya perasaannya dan kepribadiannya semua ini termasuk kata sebagian yang disebut dalam hadis nabi di atas yang mengatakan kemudian dia dapat melihat sebagian apa yang dikiranya dapat menarik dia untuk mengawininya dibolehkan juga si laki-laki melihat perempuan dengan sepengetahuan keluarganya atau sama sekali tidak sepengetahuan dia atau keluarganya selama melihatnya itu bertujuan untuk meminang seperti apa yang dikatakan Jabir bin Abdullah tentang istrinya saya bersembunyi di balik pohon untuk melihat dia bahkan dari hadis muhirah di atas kita tahu bahwa seorang ayah tidak boleh menghalang-halangi anak gadisnya untuk untuk dilihat oleh orang yang berminat hendak meminang dengan dalih tradisi sebab yang harus diikuti ialah tradisi agama bukan agama harus mengikuti tradisi manusia namun dibalik itu seorang ayah dan laki-laki yang hendak meminang maupun perempuan yang hendak dipinang tidak diperkenankan memperluas mahramnya seperti yang biasa dilakukan oleh penggemar-penggemar kebudayaan barat dan tradisi tradisi barat ekstremis kanan maupun kiri adalah suatu hal yang amat ditentang oleh jiwa islam baik masya Allah alhamdulillah sudah membacakan babempat mengenai memilih calon pasangan kita kembalikan kepada Ustazah Nakmutia dipersilakan takhat terima kasih lanjut diskusi saja kita silahkan anda yang mau dibahas atau mau bertanya atau mau nambahin mau curhat boleh baik dipersilakan yang mau Ustazah saya mau nanya dong berarti untuk yang terakhir itu sebetulnya kalau misalnya ada laki-laki yang memang mengajak seorang perempuan muslim apa muslimah yang tak aruf itu memang diperbolehkan harusnya Ustazah misalnya dia mau lihat perempuan seperti apa kesepakatan ulama itu yang boleh dilihat ketika apa namanya ketika khidbah khidbah dulu khidbah itu kan sebenarnya melamar ya kalau belum melamar itu gak boleh oh jadi harusnya sudah dilamar dulu berarti sudah dilamar dia boleh membuka apa namanya yang yang biasa dilihat seperti misalnya rambut tapi sudah dilamar kemudian kalau bukan pada saat proses tak arufnya kan ya berarti harus dilamar dulu kalau misalnya ketika dia buka kerudung misalnya kan ada hal yang mungkin tidak bisa mengajak dia tidak bisa menyemangati dia untuk terus menikah membuat dia tidak tertarik lagi berhenti tapi kalau sebelum sebelum melamaran itu kan hanya wajah dan telapak tangan artinya yang secara umum aurat perempuan tapi setelah dilamar itu boleh dilihat setidaknya yang biasa orang lihat di rumah mungkin betisnya mungkin tangannya sampai siku yang biasa tidak boleh buka badan mungkin kerudungnya tapi kalau misalnya ada yang lebih ekstrim lagi sama sekali tidak boleh dilihat kecuali muka dan telapak tangan mungkin itu orang yang memang dia golongan yang selalu bercadar yang biasa bercadar maka ketika dia mau nikah itu harus dibuka mukanya jangan-jangan berkumis kan yang dimana tuh yang ternyata apa dia nikah sama cowok tapi ternyata perempuan kan ada juga itu gimana gimana nikah sama cowok justru iya ternyata cowoknya perempuan saya lupa oh iya 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 kan kalau misalnya emang bisa dihilangkan jakun itu bisa dihilangkan oh bukan itu perempuan tapi menyamar jadi laki-laki oh perempuannya nyamar laki-laki iya tapi ada sebaliknya juga kan iya ada juga sebalik bener-bener ada juga makanya itu kayak gitu gimana ya batal lah pernikahannya itu tapi kan kecuali mereka kan ada yang menyepak hati ya kalau misalnya dia hanya untuk apa mengelabui orang misalnya nikah nikah gitu padahal dia tidak menyukai perempuan misalnya dia sukanya laki-laki sama-sama laki-laki gitu zaman sekarang ini kita ngeliat laki-laki akrab dengan laki-laki ya aja curiga perempuan akrab dengan perempuan segitu meseranya kita curiga kan iya loh saya dulu deket sama sahabat saya waktu tes kuliah itu sampai ternyata kaget saya ternyata banyak gosip iya itu mereka kan katanya pasangan lesbian kita kalau misalnya membatasi bahwa yang boleh dilihat itu muka dan telapak tangan mungkin bagi yang ekstrim keluarga-keluarga ekstrim yang biasa becadar keluarganya pasti hanya membolehkan muka dengan telapak tangan tapi kalau yang biasa maksudnya yang sedang-sedang dia boleh melihat biasa berjilbab dengan layaknya umumnya wanita di Indonesia jadi dia boleh buka kerudung tapi gak boleh menampakkan aurat dalam oh baik tapi islamnya berarti itu hanya boleh dilakukan kalau sudah melamar islamnya gitu ya sudah khutbah khutbah lagi khidbah kalau belum khidbah gak boleh dan lamaran itu boleh dibatalkan boleh dibatalkan kalau misalnya ada hal-hal yang seperti kisah nyayu ting-ting ya itu kan masih udah khidbah namanya udah dilamar dia tadi ada ting-ting-ting ting-ting gitu kan jadi saya ingat ting-ting pernikahan yang batas perawan ting-ting Ustaz ini Ustaz modern Mas ada yang perawan janda Ustaz ya gak ada masalah kan mau menikahi perawan atau janda gak ada masalah kita cuman seperti lagu itu kalau janda itu lebih berpengalaman kadang mendapatkan suami yang baru mungkin yang tidak terlalu memuaskan dari segi ekonomi atau apa dia bisa protes gitu tapi kalau yang gadis kan lebih banyak sabarnya menerima gitu karena cintanya masih polos Ustaz Ustaz mau tanya kalau dari pihak calon istri meminta memperlukan itu boleh Ustaz oh boleh pihak istri maksudnya istri orangnya yang memperlahi putri justru itu adalah haknya dia haknya dia dalam Islam itu haknya dia haknya perempuan boleh meminta sesuatu kepada laki-laki sesuai keinginan dia jadi bukan orang tuanya yang ditanya kalau mahar itu sesuai keinginan atau sesuai kemampuan calon suami ya sesuai keinginan suami sesuai keinginan istri calon istri sesuai kemampuan suami dong kalau misalnya gak mampu kan si suami juga pasti bilang aduh saya gak mampu kalau segitu oh yaudah ganti aja gitu ya kalau yang di mana itu ya kan Ustazah anak kan juga punya teman yang orang bugis itu juga kan kalau minta mahar ke suaminya harus lumayan gitu sampai sekarang belum nikah makanya kata anak mungkin gak harus seperti itu ya katanya tapi itu maharnya gitu jadi ya padahal Allah sampai sekarang akhirnya belum nikah juga karena minta maharnya yang terlalu tinggi ya kalau kalau apa namanya di negara di Malaysia gitu kan dia ditentukan oleh negara ya misalnya dia cuma berapa ringgit gitu di setiap negara bagian itu negeri ya negeri setiap provinsi gitu berbeda-beda ada yang hanya 250 ringgit gitu 250 ringgit kan paling berapa 500 ribu kali gitu maksudnya minimalnya gitu Ustazah atau maksimal harus segitu harus segitu dia dicatatkan dalam apa buku nikah kan maharnya harus segitu semua yang menikah harus segitu gak boleh lebih gak boleh kurang kalau hadiah boleh banyak kayak si siapa namanya Laudia Sintiabella itu kan menikah gitu maharnya sedikit sesuai di negeri itu kalau hadiahnya banyak gitu dan sebenarnya juga kalau kalau apa namanya mahar itu kan sebaiknya gitu kan sebaiknya harta yang bisa memang harta yang berharga dan bisa disimpan dan itu menjadi tanda kesakralan satu hubungan gitu kan ya jadi baiknya jangan gede-gede kalau gede-gede nanti kalau ada kebutuhan dijual juga akhirnya hilang sakralitas pernikahannya gak ada yang dikenang kalau saya jaman saya ini Ustazah benar gak sih Ustazah saya waktu itu waktu pas saya mau nikah dulu kan saya mikirnya mau kayak ayah ibu saya yang apa kayak seperangkat alat sholat sama Al-Quran gitu cuma terus temen saya itu bilang ke saya wah itu berat katanya soalnya kalau misalnya apa maharnya seperti itu berarti artinya kamu harus itu dulu katamin Al-Qurannya sama apa pakai mukenanya buat sholat terus-terusan gitu baru kamu boleh ini halal digauli sama suaminya benar gak sih kalau itu saya makanya gak gitu gak gitu mahar itu adalah pindahnya hak milik itu kepada istri gitu itu menandakan bahwa istri itu boleh mempunyai harta sendiri dan itu sudah menjadi hak miliknya dia bukan masalah dia itu bisa dipakai atau tidak bisa dilakukan atau tidak gak ada hubungannya dengan seperti itu kecuali dia misalnya menyebut maharnya begini dengan mahar membacakan surat al-Rahman gitu sebenarnya ya banyak yang begitu kan sebenarnya itu gak boleh juga jadi kayak bacaan al-Quran seperangkat alat sholat kemudian al-Quran itu adalah satu kewajiban laki-laki kepada istri gitu jadi memberikan alat sholat lengkap dengan masjidnya masya Allah wah hebat sekali itu 200 ribu juga udah selesai 500 meter ya masya Allah iya lengkap dengan masjidnya itu baru berharga gitu dan itu udah menjadi hak miliknya si istri nah kalau misalnya kalau misalnya mau dipakai itu sama orang tua kayak gitu kan itu menjadi jadi hutang lah kalau kecuali si istri ini ridok udah gak apa-apa saya berikan ini pada suami kepada anak udah jadi haknya istri berapapun yang diberikan sertifikat rumah sertifikat tanah kemarin ada yang nikah tuh sertifikat tanah yang di selatan luar biasa kalau dijual kan harus berdua juga udah iya bener walaupun hati nama izinnya begitu mau dijual tetap ada izin suami juga kalau tanah tetap harus ada itu kan tanda tangan pasangan kalau di Indonesia siap baik saya begitu tahu hukumnya ya sama aja iya tapi saya dulu jadinya emas ya Ustazah karena terus saya dikasih tahu juga lagi sama guru saya dibilang oh gak apa-apa kan ini istilahnya kamu harusnya jadiin ini aja yang bisa jadi kamu pegangan kalau terjadi sesuatu di keluarga kamu jadi udah jadi emas aja gak apa-apa kalau di sini gak apa-apa ya bisa seperangkat solat tapi emasnya itu tidak disebutkan supaya gak jadi fitnah atau apa jadi emasnya gak disebutin itu boleh justru malah mestinya emasnya yang disebutin seperangkat solatnya yang enggak jadi kalau udah terjadi begitu gimana terjeruk salah gak disebutin emasnya cuman seperangkat alat solat tapi emasnya ada di dalam mahar itu ya emasnya gak jadi mahar lah itu pemberian saja oh gitu emasnya gak dianggap mahar jadi cuman seperangkat alat solat itu kalau ternyata juga udah lama akhirnya juga rusak juga ya udah gak ada apa-apa dong ya alat solatnya juga udah udah rusak jadi gak ada apa-apa ya emasnya gak disebut mahar iya gak disebutkan mahar itu mahar itu yang disebutkan kan saya terima mahar ini tersebut dibayar tunai gitu dengan mahar tersebut dibayar tunai kan disebutkan sama walinya saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin 30 ekor sapi dibayar tunai maka 30 ekor sapi itu menjadi hak milik istri baru tahu kita ajakan waktu itu pernah ada di transfer sampai bukti transfernya dikasih tahu ke ini ke apa yang wali penghulu mana bukti transfernya kalau uangnya masuk mana bukti transfernya nyari ya Allah sampai bukti transfer dikasih karena berupa uang kan uang transfer jadi uangnya sakit kalau dibilang tunai itu memang harus sudah lunas iya maksudnya gak uang cash di depannya tapi dia belum punya transfer jadi bukti transfernya yang dikasih tahu iya iya sekarang masih ada tapi gak disebut kan ya mungkin memang itu hadiah bukan untuk mahar disebutin itu aja uangnya sekian terus dibuktikan mana uangnya karena kan yang tadi mas yang mas tadi gak disebut kan iya iya kalau yang mas iya iya mungkin itu masnya untuk hadiah yang mas kawinya cuma seperangkat alat sholat gitu ya sebenarnya sih boleh-boleh saja ya apa namanya mahar itu sendal jepit mahar apalah itu iya yang penting kata Rasulullah itu punya nilai gitu punya nilai tapi kan Rasulullah itu menyebutkan yang punya nilai walau khotaman min hadid walaupun hanya cincin dari besi cincin dari besi itu kan udah lumayan ya ada harganya kalau berupa cincin kan bukan besi gitu kalau cincin dari besi itu kita beli aja 150 itu satu ada apa namanya ada matanya itu mata kucing itu ibaratnya kayak gitu lah gitu nah kalau sendal jepit itu kan berapa sendal jepit itu 10 ribu swalo itu kan kemarin tuh anunya swalo barat swalo luar biasa orang-orang itu cuma mau viral aja oh iya itu apa itu kalau bahasa sini tuh nyolak-olak apa sih ngolok-ngolok ngolok-ngolok hukum itu harusnya si apa tuh penghulu itu harus meluruskan gak boleh gak boleh iya penghulu gak meluruskan ya Ucajaya penghulu nerima aja kayak ada keponakan dia maharnya surat arrohman dia baca arrohman ternyata kan Ucajaya gak boleh baca surat arrohman ya sebagian ulama sih ngebolehin ngebolehin bacain surat arrohman al-baqoroh gitu boleh ya boleh sih cuman kan kayak gak ada harganya gitu kan gak ada nilainya dan itu nilainya kita kan ibadah nilai ibadah kan gak bisa di apa ya nilai ibadah itu sakral gitu gak bisa dijadikan hal seperti komoditi barang gitu jadi sebaiknya jangan sebaiknya jangan meskipun meskipun itu ya sebagian ada yang membolehkan gitu kalau saya gak boleh lah Al-Quran kadang-kadang jadi kayak Ria ih hafal lu surat ini gitu ih keren lu hafal surat ini kan jadi Ria kan orang jadi menganggapnya ih hafal lu surat arrohman sampai habis tapi kalau kayak kalau kayak Roger Roger dan Warta dia itu kan mu'alaf dia mu'alaf dan dia menghadiahkan bacaan Al-Quran surat arrohman untuk cut merizka kan kalau saya itu mendukung kalau yang seperti itu jadi boleh gaknya itu menyesuaikan kondisi ya menyesuaikan kondisi karena Roger ini kan seorang mu'alaf kemudian dia menguatkan dirinya masuk Islam karena ingin menikahi si cut merizka dia tambah dengan hafalan hafalan surat arrohmannya itu kan memang betul hadiah yang sangat luar biasa lah dengan keislamannya itu saja dia udah ya jauh berbeda gitu dengan yang lain kan gitu kalau kondisi seperti itu ya boleh-boleh saja jadi gak ada hadis yang mengharuskan atau tidak mengharuskan gak ada ya cuman lihat kondisi aja gak ada cuman kita menilai bahwa Rasulullah itu mengatakan berilah istrimu itu mahar meskipun mahar yang ada nilainya meskipun sekedar cincin dari besi gitu hadisnya kontek hadisnya seperti itu kita kalau sekarang istilahnya stainless lah kan cincin dari besi itu kan cincin-cincin cincin mainan itu kan yang nilainya juga lumayan gitu gak seperti sendal jepit gitu udah semakin merebar sekarang mahar masing-masing dia baru tahu juga kalau gak disebutin bukan jadi mahar kalau mau kalau mau nikah besar maharnya tadi itu nikahnya dibugis ya dimana lagi itu di lombok juga eh lombok gak sih menyesuaikan kemampuan ya berarti kalau misalnya ada yang maharnya mau pakai kripto gitu uang kripto boleh nyoba oh uang kripto emang nyata uang kripto itu nah justru itu kan makanya susahnya kan uang kripto itu kan hanya di dunia maya hanya di dunia maya kalau itu berarti gak bisa dimasukkan dalam mahar atau gak usah gak bisa harus jelas kayak tadi itu uang berapa rupiah pun jelas kan biasanya malah dibuat apa dibuat hiasan gitu loh apa namanya kayak dibuat parsel gitu kan dari terlihat uangnya gitu uangnya sampai logam-logamnya berapa rupiah iya karena mahar itu waktu saya dua kali menikah asik ditanya mana maharnya katanya disebutin maharnya kan mana maharnya gitu waktu saya nikah pertama itu waktu kan di Mesir terus saya datengin pejabat-pejabat di KBR itu karena saya aktivis sama suami saya mau nikah gitu saya mau ngundang tapi kondangan duluan gitu maksudnya saya terima kondangannya dulu buat beli mahar terus dikasih yaudah ini ini buat mahar kamu belikan ya saya beli saya beli terus karena sama calon suami waktu itu saya beli saya atas kemauan saya sendiri nah itu disebut sebagai mahar boleh gitu meskipun hasil usaha bersama nah Ustazah kalau misalnya ini saya jadi ingat dulu cerita mbak saya mbak saya bilang katanya dulu atau pas nikah dia jadilah suaminya itu masih calon suami ya itu bilang ke dia saya lagi gak punya duit pakai pakai uang kamu dulu deh beli buat maharnya gitu jadi dia istilahnya beli itu maharnya memang cincin gitu periasan emas gitu kemudian dia beli pakai uang dia sendiri tapi itu disebut sebagai maharnya itu boleh gak berarti kalau itu itu kalau misalnya suaminya minjem terus dipinjemin boleh berikan kepada istrinya tapi nanti dia harus membayar oh nantinya harusnya dibayar ya Ustazah soalnya saya katanya gak pernah dibayar-bayar oh gak dibayar-bayar kecuali si istrinya Rido gak dibayarkan kalau masalah maharnya dia lunas kan ketika akad itu dia lunas kan maharnya tetapi dia punya utang kan suami ini punya utang kepada istri nah kalau misalnya si suami itu si istri itu Rido udahlah dia jangankan bayar mahar duit gajinya aja sama saya semua gitu kan duit bonus-bonusnya juga sama saya semua udahlah terhitung udah bayar hutang lah gitu udah selesai gak ada masalah kan tapi kalau misalnya hutang mahar itu di hutang disebut di hutang maka dia harus dilunasi oh baik 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 saya masih bingung kalau mahar itu sebenarnya ada hukum wajib atau kalau dia terjual atau dia ini jadi dosa itu gak sih enggak oh tidak tidak kalau mahar itu memang wajib diberikan saat akad nah setelah itu mahar itu dipakai misalnya gak ada masalah kalau misalnya dia dijual dijual sama istrinya dijual sama istrinya dijual sama istrinya sama suaminya misalnya kan tapi kalau istrinya gak apa-apa istrinya Rido udah ih lah selesai masalah tapi kalau istri tidak Rido itu adalah hak milik si istri maka suami harus membayar berhutang kepada istri Rido itu jadi dosa gitu maksudnya nah kalau gak Rido dia memaksa si suami itu untuk mengambil harta istrinya dia berdosa harus bertobat kalau tidak bertobat akan terhitung menjadi dosa sampai ke akhirat nah gitu oh berat sekali iya soalnya itu kalau cincin kawin tergantung disebutnya apa cincin itu 3 gram emas berupa cincin misalnya berarti termasuk mahal tapi kalau misalnya dia hanya waktu melamar kan biasanya tukar cincin nah itu hadiah namanya hadiah namanya itu cuma tanda saja atau masih menjadi milik suami boleh juga ada yang dijual cincin itu sekarang kok dijual sih cincin kawin dua-duanya gitu gak apa-apa kok suaminya bilang katanya dijual sama dia dua-duanya tapi terus ada toko emas yang gak mau kalau menerima cincin kawin aduh cincin kawin gak bisa gitu saya pikir emang apa hubungannya makanya saya juga bingung kenapa itu teman saya jual gak apa-apa saya jual terus saya bilang apa dosa apa enggak gitu tapi saya gak bilang kalau itu dosa emang gak dosa enggak kalau cincin kawin gak apa-apa ya cincin mahar juga kan gak apa-apa cuman tergantung istrinya aja mau dijual juga gak apa-apa baru tau kaitannya sampai nanti ke akhir gak sampai berarti kalau misalnya mahar itu nantinya misalnya kalau misalnya yang kayak tadi usaha bentuknya uang ataupun itu terus nanti kemudiannya dipakai itu sebetulnya gak apa-apa ya usaha gak apa-apa yang penting si istri memberikan gak perlu saya memang masih menyimpan karena memang tidak hidup itu tidak sampai harus menjual cincin ya tidak harus menjual cincin kan katanya hidupmu baik-baik saja kalau mahar waktu kamu menikah itu tidak sampai terjual berarti ekonominya udah berat banget jadi konektrinya gitu ada efeknya nah ada juga kan yang yang udah sampai nenek dari neneknya cincin ini hadiah dari nenek saya gitu kan ya gak apa-apa kalau memang mau dicincin nikahnya nenek saya gak apa-apa sama anaknya itu hanya sebagai kenang-kenangan hidup saja gak ada hukumnya tapi takut efeknya jadi pernikahan mereka jadi bubar atau apa gitu kan gara-gara cincin itu takutnya gak berkah gitu oh enggak kalau duit satu miliar setengah miliar lah enak itu jalan-jalan lah ngapain pas aku disimpen aja gak bermanfaat iya kelombok takutnya juga kan dia di rebutan anaknya bukan rebutan ada anak yang pengen gitu kan jadi supaya gak nurunnya mungkin ke anaknya seperti itu kali pertimbangan mereka siapa nih yang masih maharnya nih Mbak Lani kalau mahar ada masalahnya cukup gak cukupnya itu cukup cukup di jari apa enggak gitu saudara kok itu sama cukup tidak cukup sesuai dalam perkembangan usia pernikahan sangat berkembang juga kan berarti berupa cincin ya iya kacincin begitu saudara iya amin kalian ngabsin amin masih enggak yang tadi gak disebutin misalnya berupa emas tapi kan dianggap hadiah tapi nanti saya tuh bingung mau kasih anak yang mana dibagi dua jadi saya pikir siapa yang mau nebus anak atau gimana Pak Edina kalau kayak gitu gimana ya masih ada maharnya sampai sekarang cuman lagi kepikiran mau nyasih ke anak gitu apa dibagi dua nantinya gitu kepikiran itu gimana termasuk itu kayak waris kalau maharnya berupa uang enggak emas emas ya kalau itu kan menjadi warisan menjadi harta warisan yang harus dibagi iya kalau misalnya dia berupa apapun kalau misalnya meninggal ibunya bapaknya ya harus dibagi untuk anak-anak ngasih nomor berapa anaknya ya itu harus jadi warisan ya oh iya makan sejap ya 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 mahasudan kehidupan baik apakah ada yang mau bertanya lagi cukup kali mustinya mustinya ada ica ini banyak nanya ya iya uti ica ada yang mau ditanyain gak uti ica iya sekarang udah paham hebat dia sekarang udah paham jadi ke depannya tau musik seperti apa sekarang kita belum paham dan yang paling berkah adalah istri yang tidak memberatkan calon suami dengan mas kawin yang sesuai kemampuan suami itu juga dalam satu hadis itu disebutkan kalau dari tuntutan keluarga gimana iya kalau misalnya dari adat kalau dikebutin sedikit iya pasti kan mamahnya begini ya kadang itu berkaitan dengan gengsi keluarga si istri juga kadang begini kalau dia agak mahal dibeli agak agak beda perlakuannya ketika dia sudah menjadi istri misalnya begini terlalu mahal dibeli itu mertuanya nanti semena-mena itu banyak tuntutan banyak tuntutan kepada si istri kamu ini udah udah mahal saya beli coba di rumah itu jangan kayak ratu gitu kayak gitu jadi lebih kejam biasanya terus si suami juga gak mau apa menceraikan kalau si istri itu terlalu mahal dibeli kayak membeli kan orang itu mikirnya iya tapi orangnya juga yang ngerasa bahwa ketika dia diberikan emas banyak sama diberikan mahal banyak sama si laki-laki keluarga perempuan ngerasa terhormat ngerasa anak perempuannya itu laku dengan nilai tinggi lah ibaratnya gitu nah itu memang perspektif masing-masing ya kembali kepada perspektif masing-masing tetapi kalau misalnya si istri keluarga istri dan keluarga suami tadi standarnya agama agama yang baik maka tidak akan ada hal-hal yang seperti itu balik lagi kepada agama kan si keluarga istri juga tidak memberatkan silahkan untuk mahar diserahkan kepada mempelai putri mintanya apa kami hanya menyampaikan gitu kan seperti itu harus baik-baik tapi kalau orangnya melihat dari sifatnya duniawi ya kayak gitu lah gengsi lah apalah tapi kan di hadis dibilang dari kekayaannya yang tahu hadis dan ayat al-quran itu kan hanya orang-orang yang beragama betul gitu kalau nggak paham agama mana dia tahu begitu dia maunya yang gaya-gaya ada ada yang bilang kalau itu kita dihargai mahal berarti calonnya itu menghargai kita gitu menghargai wanita iya dihargai mahal berarti kita dihargai iya tapi kan itu pemikiran bukan yang berdasarkan agama ya sudut pendangnya beda lagi karena karena dari masyarakat kan berarti hatinya pandangan di masyarakat saya boleh nanya nggak kalau misalnya menikah itu jadi istilahnya kita butuh izin dari keluarga nggak sih maksudnya nih saya konteksnya kalau misalnya kayak pernikahan kedua ya kemudian misalnya salah satunya sudah bawa anak itu perlu nggak sih anak-anaknya harus setuju dulu baru istilahnya pernikahannya itu perlu nggak kalau perempua kalau anak gadis orang tua yang harus ngijin kepada anak gadisnya jadi maksudnya kan kalau misalnya kayak pernikahan kedua suami istri pernikahan kedua yang lakinya bawa anak yang perempuannya juga bawa anak gitu tapi misalnya ternyata anak-anak dari kedua pihak itu sebetulnya nggak setuju gitu loh dengan pernikahan nggak ada hubungan dengan anak-anak itu hanya apa namanya perasaan ya nggak ada hukum nggak ada hukum yang harus mewajibkan izin daripada itu sampai apa istilahnya misalnya bapak ibunya tadi misalnya jadi menikah dan kemudian si anaknya terus jadi kayak apa ya menjauhi bapaknya itu misalnya gitu berarti anaknya yang salah berarti ya Ustaz iya iya malah kalau anaknya itu ada nih disini juga yang nggak setuju dengan pernikahan bapaknya dengan wanita lain padahal ibunya kan udah meninggal akhirnya bercerai lagi bapaknya ini ini anak-anak yang tidak paham agama kembali lagi anak-anak yang tidak paham berarti masuknya kebahasan sih Ustaz kayak anak-anak saya kan menikah itu kebutuhan mama gitu terserah yang penting mama bahagia jangan sampai mama sedih lagi kayak dulu gitu oh nggak apa-apa kalau mama itu nikah itu kan ketentuan Allah gitu kan kalau misalnya kecewa lagi ya itu memang sudah nasib mama gitu nah itu yang ada yang nggak mau lihat gitu tapi kita ada ada hikmah yang lebih besar dek ketika mama menikah lagi ada pasangan perjuangan lebih luas gitu kan yaudah gitu kita setuju aja sempat anak saya nomor dua nggak mau padahal awalnya ya silahkan gitu tapi pas mau akan dia nggak mau hadir karena dia takut mamanya berubah ketika menikah gitu kalau ini masalahnya konteksnya bapaknya itu memang ini si Ustazah saya baru tau juga kebetulan kan sepupu dari suami ya yang maksudnya anaknya itu jadi istilahnya omnya suami lah yang menikah lagi itu dia tidak ngasih tau anak-anaknya gitu loh kalau dia punya rencana buat menikah lagi jadi tiba-tiba anak-anaknya disuruh dateng ayo ikut sama bapak ternyata dia melamar gitu dateng seperti itu jadi anak-anaknya semuanya nggak ada hukumlah cuma artinya tapi nggak ada hukum yang sosial saja ya baik baik-baik ya paham Ustazah berarti maksudnya sebetulnya ya memang nggak perlu ada izin dulu sebetulnya dari anak-anaknya gitu sebetulnya nggak perlu nggak perlu nggak perlu nah baik Ustazah udah sama udah aja banyak kan kasus emak-emak maharnya disekolahin di pegadaian lulusnya kalau anak kelar sekolah Masya Allah tapi bagus dong kalau ini buat sekolah kalau misalnya ada kan yang buat lebaran loh Masya Allah itulah lautan kehidupan yang dibilang Kuminur Baiki Uhti Amin nih cincinnya utuh Umi tapi mas batangnya udah nggak ada Masya Allah tapi udah diganti Umi jadi kalung emas Masya Allah pasti buat buat modal pagar rumah Masya Allah Masya Allah bacaan doa oleh Umi Rusnya kepada Umi Rusnya Tafatun Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah dipenutup Alhamdulillah kita sudah dipenutup kepada Ustazah yang hari ini sudah membimbing kita semua masuk di bab yang keempat tentang memilih calon pasangan bagi yang sedang mencari pasangan ya mudah-mudahan Allah mudahkan yang sudah memiliki pasangan mudah-mudahan Allah istiqomakan insya Allah sampai akhir hayat kita insya Allah baik untuk lebih lebih berkualitas ya di dalam ilmu yang sudah kita dapat pada pagi hari ini marilah sama-sama kita tutup dengan berdoa kita mohon kepada Allah di dalam hari Jumat yang Jumat Mubarak mudah-mudahan Allah merahmati kita semua Allah meridui kita semua dalam setiap doa Allah mengijabah doa-doa kita semua insya Allah Aduzubillah minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma arhamna bilqur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma zakkirna minhuma nasiina wa alimna minhuma jahilna warzikna tilawatahu ana al-layli wa adraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal al-alamin ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran jadikanlah ia pemimpin cahaya petunjuk dan rahmat ya Allah ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya dan berikanlah kami rezeki membacanya sepanjang siang dan malam serta jadikanlah ya hujjah penolong kami wahai Allah Tuhan semesta alam rabbana fa'na bima'alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'allumin tawassalna bita'alimin antarzukna wasi'ah wa antarzuknal amanah ya Allah berilah kami manfaat dari apa yang telah engkau ajarkan pada kami ya Allah berikanlah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami ya Allah berilah pemahaman pada kami dan pada keluarga kami serta para kerabat kami dalam memahami agama kami bertawassul dengan belajar kami bertawassul dengan mengajar agar engkau beri kami rezeki yang luas agar engkau beri kami rezeki yang amanah rabbana gharif anayna sabran wa sabid aqadamana ya Allah curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran rabbana kfirlana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabid aqadamana wangsurna ala alqawmil kafirin ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang terlalu berlebihan dalam urusan kami tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairul rahimin ya Allah kami beriman maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat entah adalah sebaik-baik rahmat Allahumma inna ka ta'anamu anna hazihi lakulub qadid sam'as ala muhabbatik waltaqats ana ta'atik watawahadats ana da'awati watawahadats ana nushrati syari'atik fawasikil Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdihah subulaha wamlah binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani ya Allah sesungguhnya engkau maha mengetahui bahwa hati-hati kami berkumpul atas dasar cinta kepadamu bertemu atas dasar ta'at padamu bersatu atas dasar dakwa kepadamu dan berjanji setia untuk membelas syariat maka kuatkanlah ya Allah ikatan pertaliannya lestarikanlah kasih sayangnya tunjukkanlah jalannya ya Allah dan penuhilah dengan cahayamu yang tiada redup lapangkanlah dada-dada kami dengan limpahan iman kepadamu dan indahnya tawakal padamu hidupkanlah ia dengan ma'rifat kepadamu dan matikanlah ia sebagai syahid di jalanmu sesungguhnya engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah tawakina azabannar ya Allah berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami kembali ke aktivitas kami masing-masing sehingga kami menjadi turit dan keluarga masyarakat bangsa dan negara amin amin terima kasih kepada Umi Rusniyah atas bacaan doanya semoga Allah kaburkan permohonan kita ini dan berkahkan ilmu yang kita sedang gali saat ini amin amin khusus kepada Ustazah kita Ustazah Enoch Mutia LC MPDI semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan ilmu keberkahan ilmu apa-apa yang sudah beliau dan Umahat paparkan pada hari ini bisa kita jadikan ilmu yang bermanfaat bisa kita amlakan di kehidupan sehari-hari Jazakun Allah Daniel Jazak dari saya selaku moderator pada hari ini mohon dibukakan pintu maaf bila dalam moderator kan dari awal hingga akhir bila ada kata-kata yang kurang berkenan mari kita tutup kaji kita hari ini dengan mengucapkan hamdallah dan doa kepada Ratul Majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Alamin Subhanallah Marufan dan Nasib dan Nasib berkawadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakum Alhamdulillah Kasyirah Ustazah Jazakum Jazakum Alhamdulillah Jazakum Alhamdulillah Selamat menikmati